Mari kita lanjutkan, tadi kita sudah selesai dengan gambar ini, tapi sebenarnya ini belum 100% selesai. Kenapa? Karena gambar ini itu masih merupakan gambar komponen percepatan. Nah, maksudnya komponen percepatan itu apa? Ini kan masih ada T kecilnya, masih ada C kecilnya, masih ada tangan sial, masih ada sentripetal, ini juga. Nah, padahal kita itu diminta untuk mencari percepatan resulta tiap titik. Nah, tadi kan di sini kan sudah dijelaskan bahwasannya percepatan itu kan ada sentripetal dan tangan sial, ini kan komponen. Nah, padahal untuk bisa jadi satu, maka komponen ini harus disatukan. Jadi, kalau digambarkan secara sederhana itu, setiap kita punya sentripetal dan tangan sial, tangan sial, ya, muka T, Maka, kita buat resultannya menjadi A saja. Nah, sekarang kita mengukur, mengukur resultan setiap titik. Nah, tadi kita ke atas dulu sebentar. Nah, kan ada beberapa titik dari sini ya. Ada yang bergerak, yang intinya joinnya itu dia bergerak, kalau A dan D kan sudah pasti dia-dia. Nah, berarti kan kita mencari percepatan di titik B dan C. Nah, kita mulai dari yang sini dulu. Berarti kita... Oke, sebentar. Ini saya hilangkan saja ini busurnya. Ya, oke. Karena kita cuma butuh penggaris kalau untuk keberasan terhadap ini. Nah, kita mulai dari... B A. Kita mulai dari... Percepatan B A. Nah, saya nggak nulis C atau nggak nulis T ya. Jadi, hanya yang B A saja. Jadi, yang B A itu dia... Ada dua, berarti ya. A A B A sentripetal. Saya pakai warna biru saja ya. Karena di sini pakainya biru soalnya. Untuk yang B A. Jadi, saya habis saja ini. Oke, saya ulangi. Pakai warna biru. Oke. Ini ya. B A A B A. Jadi... Di sini B A. Sini sentripetal. Eh, bukan. Bukan, tidak ada sentripetalnya. Jadi, menjadi dua. Sentripetal B A. Dan tangan sial B A. Nah, ini besarnya berapa? Nah, mari kita lihat di sini. Nah, untuk yang... Sentripetal B A itu hanya satu ini saja ya. Hanya ini ya. Nah, ini besarnya berapa? Tadi besarnya di sini sudah ketahuan. AC B A adalah 6,25. Nah, sekarang untuk yang tangan sialnya. Nah, karena link A B. Ini kan kita ngomongin B A ya. Link B A ini adalah berputar secara konstan. Maka dia tidak punya percepatan tangan sial. Sehingga, cuma birunya cuma satu saja ini. Ini kan kalau kita lihat yang kuning misalnya. Ini ada T, ada C. Yang putih juga ada T, ada C. Nah, ini cuma satu saja. Berarti, di sini nilainya 0. Sehingga, resultannya, gitu ya. Sehingga, resultannya, gitu ya. Saya gini saja. Sehingga, resultan. Ya, kalau kita udah ngomong resultan, kita tidak lagi menunjukkan C atau T. Cuma ini saja. Nah, karena Persepatan B A Persepatan B A itu terdiri hanya dari Senteri Petal. Ya, berarti Persepatannya cuma ini, gitu. Jadi, persepatannya sama dengan 6,25 meter Per Meton Nah, itu untuk yang Oke, sekarang kita Ke yang Selanjutnya Kita ke ini A, C, B Kita pakai Warna apa ini Oke, C, B pakai putih Oke, kita pakai warna Putih Kita pakai warna putih Nah, di sini A, C, B Terdiri dari dua Sama seperti di atas A Sentri Petal C, B dengan A Tangan sial, ya Tangan sial C, B Nah, yang sentri Petal C, B Besarnya berapa? Dari kita tahu, ya Di sini Di sini, ya 0,2 0,2 Meter Per Nah Untuk yang C, B ini Ini sebenarnya Boleh dicari Tapi, kalau tidak diminta Tidak usah dicari Nah, karena kita Diminta untuk mencari Yang resultannya saja Nah, berarti ini ya Kita anggap ada nilainya Tapi, tidak usah dihitung Karena, kita tidak menghitung itu Nah, kita langsung saja ke sini Kalau A Sentri Petal Tidak sentri Petal, ya A resultan Resultan di C, B Nah, maksudnya resultannya Gimana? Menghitungnya Menghitungnya adalah Ini kan ingat, ya A, C, B Berarti, kepalanya di C Ekornya di B Kepalanya di C Ekornya di B Nah, B-nya yang mana? Yang ini B-nya yang mana? Yang ini atau yang ini? B-nya yang ini, ya Yang di awal Tadi kan Kalau kita menghitungkan Perjalanannya seperti ini, ya Jadi, dari Dari sini dulu, ya Jadi, dari Apa namanya? Dari sini Baru ke atas Nah, resultannya adalah Titik yang awal Dari B yang awal Ke C yang akhir Di sini itu C transit, lah istilahnya B C transit C yang beneran Nah, jadi Panjangnya dari B Ke C Nah, ini berapa Pandangnya Kita pasti harus Menggunakan Penggaris Di sini, ya Oke, dari sini Kita pandangkan sedikit Kok geser Tengah Geser Pakai yang sebelah Bentar Pakai yang sebelah Sini, berarti Ini nolnya, ya Nolnya saya Saya Tepatkan di B yang awal Kemudian Titik sini Nah Ini saya pakai Yang lebih Tip Yang Jadi berapa, ya Gak apa, lah Nah, jadi Resultannya adalah Dari yang awal Sini Ke Yang sini Ini saya pakai Tebal, ya Tebal Menandakan Saya tulis Tebal Itu Resultan Oke Kita lihat Panjangnya Berapa itu Dari Nol Ke Delapan, ya Oke, kita angkat Belapa Berarti Delapan Delapan Pol Ini kan Delapan senti, ya Berarti Delapan puluh Milimeter Berarti Delapan puluh Milimeter Nah Kita buat Di sini Dari Delapan puluh Milimeter Itu berarti Delapan senti, ya Delapan senti, ya Berarti Di sini Adalah Ini kan Empat kali berapa Supaya jadi delapan Kalikan dua Berarti Di sini Sudah dua Nah, di sini Adalah Dua Meter Per Dua Meter Per Second Quadrat Nah, ini untuk ACB Gitu, ya Oke Ini adalah ACB Gitu Nah, ini ACB Jadi, yang tebal ini Yang tebal ini adalah Yang tebal Yang tebal Satu besar ACB Ini resultannya, ya ACB ACB adalah Tadi berapa jawabannya ACB adalah 2 Meter 4 8 Oh, ini 4 harusnya, ya Ini harusnya 4 Oke, maaf Saya Hapus Ini harusnya 4 Oke Ini harusnya 4 Di sini 4 ACB sama dengan 4 ACB sama dengan 4 Oke Oke Sekarang Kita Apa BA sudah CB juga sudah Sekarang tinggal yang CD Tinggal yang CD Tinggal yang CD Nah Tinggal yang CD Tinggal Yang CD Nah Yang CD ini Berarti kan Kepalanya di C Kepalanya di C Ekornya di D Kepalanya di C Ekornya di D Nah Berarti Gambarnya dari sini ke Sini Begitu ya Bentar Oke Dari Oh Dari D ke C ya Maaf ya Ini kan Kepalanya di C Ekornya di D Berarti dari sini Dari D ke C D Dari C ke D Ini saya Nol yang saya letakkan di sini Kemudian saya putar ini ya Oke Saya turunkan Oke CD Berarti kepalanya di C Ekornya di D Ini kan C yang sesungguhnya ya Ini kan D Ini kan ada D di sini Nah Saya akan gambar Dengan Warna kuning yang tebal Menandakan bahwa itu Resultan Arahnya kemana Arahnya itu Arahnya kan Apa namanya CD Kepalanya di C Ekornya di D Berarti gambarnya Kayak gini ya Nah ini untuk Resultan A CD Yang tadi juga Ini ya Jadi kan CB Berarti kepalanya di C Ekornya di B Berarti saya gambarnya Arahnya adalah Seperti ini Itu ya Oh iya tadi belum ketahuan Berapa besarnya Untuk yang CD Kita hitung lagi di sini Dari titik awal ke akhir Saya mendapatkan Saya mendapatkan Ini 8 cm Saya mendapatkan 8 cm Kalau 8 cm Berarti ya sama ya 8 cm Berarti 4 meter per second juga Oh iya ini saya lupa tulis Malahkan di sini Berarti di sini A CD Gitu ya APT ya Mungkin kasih ACD Benar ya ACD ya Kita akan mencari ACD Ya ACD ya ACD Itu ada Dibagi dari 2 Komponennya ACD Sentripetal Dan ACD Tangensial Nah Untuk yang sentripetal Ini 2 ya Untuk sentripetal adalah 2 D2 Meter per second Quadrat Nah ini gak usah dicari Karena gak dihitung Kalau dicari Ya tinggal dihitung aja Pakai pendaris Ini meter per Quadrat Nah ini Resultannya Cuman ACD ya Jadi ACD Ini juga ACD ya Jadi ini istilahnya itu Kesatuan Dibongkar Dijadikan satu lagi Jadi ya Jadi belajar ya Jadi harus Apa namanya Harus Pelan-pelan Nah ini sama dengan Nah ACD Tadi ACD berapa Saya lupa ACD itu Ini ya Tadi kan Panjang Panjangnya ACD ini kan 8 ya Artinya 8 Oke Panjangnya adalah 8 Yang terlalu 8 Sama ya 8 Ini juga 4 Berarti juga Jawabannya 4 Jawabannya juga 4 meter per Jadi ini ya jawabannya ya Nanti tinggal Nah ini intinya Apa namanya Seperti Ini udah selesai ya Tinggal nanti Titik-titik Titik-titik Ini ya Titik-titik Ini Ini Oke Jadi itu Materi kita untuk hari ini Bisa dipelajari Karena memang Sistemnya semakin tinggi 4 ya Nanti kan ada yang lainnya juga Semoga Semoga Bisa memberikan Apa namanya Kejelasan Untuk yang Apa Perbar mekanism ya Atau mekanisme 4 datang Jika ada Pertanyaan Bisa langsung Menghubungi saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih